Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani ketemu lagi dengan saya di HDS Tanaman Organic Channel Selamat pagi kawan-kawan apa kabar semuanya Semoga kita hari ini diberikan kesehatan Dilancarkan segala urusan-urusan kita dan Dilimpahkan rejeki oleh Allah SWT Oke kawan-kawan sebelum saya melakukan Ada kegiatan panen-panen saya sedikit Saya akan Lihat wortel saya ya Disini saya ada wortel Kita lihat apakah sudah ada isinya Hari ini panasnya Allahuakbar ya Kita lihat disini teman-teman Wortelnya Ada atau tidak Sudah mulai ada Ini umurnya sebulan loh Wortelnya umur sebulan Nah ini wortelnya Ya selada saya ini dia Sebenarnya sudah bisa dipanen Tapi saya belum mau manennya Saya belum pengen manennya Disini kunci saya juga sudah berbunga Lihat teman-teman Bahkan ada yang ini udah berbunga Ini emang sikit kemarin ya Bibitnya dikasih satu Dikasih dua ya Pokoknya isinya Cuma lima belas Wih udah ada tuh Nih Lihat teman-teman Nah nih Ini lagi nih Masya Allah Cakep ya Tuh Udah kelihatan ya bunganya ya Ya ntar lagi kita apan Ayo kita lihat disana Ini kali nih Rosyaya lihat Kemarin karena musim hujan Dimakan ulat Biarin aja Biar dia kenyang dulu ulatnya Nggak saya apa-apa Nah yang ini cakep Masya Allah panas banget Lihat itu Lihat rice bed saya Sudah ada pak coynya Ini juga sebenarnya sudah bisa dipanen ya Tapi saya belum mau manen ya Karena belum mau makan Lihat tomatnya udah berbuah Ini bibit tomat Bibit rusak teman-teman Artinya gini Bibit itu Udah lama Nggak ditanem ya Lewat batas Tiga bulan di pembibitan Saya tanem Jadi itu udah tinggi banget nih batangnya Jadi saya nih Nah ini dia batangnya nih Jadi saya tanemnya tuh Saya tidurkan Ini disini nih Letak batangnya Apa akarnya Akar pertama Saya tidurkan Nah dia Seperti dia pendek Karena batang tomat Kalau ditanem Dia berakar ya Itu cabai rawit Nanti saya panen Disini sudah ada Saya tanam bunga matahari Ini Ini labu jipang ya Kawan-kawan Labu siam Labu jipang ini Disini Jalar-jalar dia Ntar lagi buah Oke ya Kesana Ini apa saya Sudah berbunga Kacang artisnya Sudah berbunga Lihat Sudah berbunga ya Wih Sudah banyak nih Alhamdulillah ya Kita lihat Disini Kacang panjang saya Sudah Cakep banget Sudah menjalar Jalar Allah Ya Kacang panjangnya pun Baru sebulan Ini tomat kita Sudah mulai berbunga Yang ini Ini tomat biasa ya Tomat buat sayur Yang kemarin Ada Saya tunjukkan Ada pembibitan Cara membibitkan Yang tomatnya Saya bilang dari Dapur Ini sudah berada berbunga Lihat Ini pun juga Ini Ini juga Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah tinggi-tinggi Teman-teman Tuh Lihat batangnya Segedi apa tuh Tinggi banget ya Ini kol saya Sudah gede ya Kolnya ini Umur 21 hari Lebih apa 23 hari ya Setelah pindah tanam Nih Masya Allah Sudah gede ya Ini tomat cherry Yang kemarin Di video yang lalu Tomat cherry kita Sudah gede Kemarin halus ya Kecil banget ya Nah ini tomat mawarnya Tomat mawarnya Udah Oh ini tomat mawarnya Masih cherry Yang ini tomat mawarnya Ini tomat mawarnya Ini tomat mawarnya Tinggi ya Yang ini juga Nih Tapi ada juga Karena satu lubang Dua saya tanam ya Nah itu ada rice bed Rice bed ini nanti Untuk Saya tanam Buat sawi Lotus ya Dujabe saya Yang kemarin Tapi belum saya panen Karena belum merah-merah Ini Belum kita panen Karena belum merah ya Yang ini udah Ada yang mulai Agak merah Yang ini mulai merah Tuh dia Tapi yang lainnya Masih hijau Jadi Itu teman-teman Inilah Tanaman saya Semua ya Sudah Apa ya Sudah mulai Berisi Sudah mulai bersih Semua Tidak ada Tidak ada rumput Sedikit Tidak ada di Apa Bedengan kita Oh ya Ini Ini ada Sawi Samhong saya Lihat sudah Gede banget Nih Hampir Mau ngekrop deh Gede ya Nah Yang gede ya Ini juga Yang ini juga Tapi yang ini Ada yang sudah Ngekrop Saya gak tahu juga Kenapa Biarkan aja Ini nanti saya Biarkan untuk bibit aja Ini belum saya Sempat Bikin Lanjarannya Ya Sudah bersih Teman-teman Sudah bersih Ya Ladang saya Tuh Sudah saya bersihin Semua kebunnya Masya Allah Kita lihat bibit Wortel ya Dari yang kemarin Sudah mulai numbuh Nih Nih Sudah mulai tumbuh ya Ini juga Nih Sudah pada Mulai numbuh dia Tuh Sawi pagodanya Tengok Sudah gede Ini mak Sawi pagodanya Sudah Gede kemarin Gak tahu Saya mungkin Dimakannya tikus Sudah lah Biarin aja lah Hewan juga Perlu makan Sini ada Bayam ya Saya tebar Nih Ya Oke Saya lanjut ya Saya akan panen-panen Hari ini Ikutin Kegiatan saya Kita skip dulu Karena saya mau Ngambil Tempatnya ya Kita lanjut Kawan-kawan Ini hari saya Pengen masak Pengen bikin Bakwan ya Saya ambil dulu Ini ada Dan bawang saya Saya ambil satu aja Ini yang saya Tumpang-tumpangnya Di Pingkiran apa ya Ubi Singkong Kalau orang Medan Namanya Ubi Lihat ini dia Saya perlu satu aja Karena untuk Buat Bakuan ya Yang paling gede Saya ambil nih Dan tengok Nanti segede apa Masya Allah Masya Allah Gede Lihat ya Allah Dua jari saya Masya Allah Oke ya Teman-teman Kita panen timun Juga ya Ada cuman Beberapa aja Sudah Nih Gede ya Kita cari ya Ini seger Buat es timun Sudah Ini aja Dulu kita ambil Allah ya Tuhan Terungkuk dia Masya Allah Ya Allah Oke Dapat empat Ini sengaja Enggak saya Petik ya Biar nanti Muncul lagi Dia Kan ini Untuk daun ubi aja Eh daun Untuk daun ubi tumbuk Kalau orang sini Daun ubi kayak gini Gak dimakan Yang dimakan Daun ubi kayak gini Kalau orang Sini ya Kita kan Beda Semua dimakan Oke ini dia Itu Kita tampil lagi Yang disana Karena saya kan Mau buat bakwan Jadi mau makan Makanya bakwan Ada yang merah Dabuk kawan-kawan Alhamdulillah ya kawan-kawan ini dia panenan saya tadi ya tapi rawitnya emang saya petik sedikit karena cuman temakan sama gorengan ini timunnya cuma ada empat daun bawangnya saya panen cuman satu walau satu tapi gedenya na'udzubillah Allahu Akbar ya Masya Allah dan ini daun singkongnya nanti saya masak sayur daun kubitumbu sirihas sayur Sumatera Utara jadi saya rasa cukup sekian dulu video saya kali ini para sahabat mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi bagi para sahabat semua dan dapat bermanfaat bagi sahabat semua tak lupa saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih bagi para sahabat yang telah bergabung di channel saya selama ini sudah mensyukur saya selama ini mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 ya rabbal alamin bagi para sahabat yang baru saja sehingga di channel saya saya mohon like-nya komennya dan subscribe-nya semua agar channel saya semakin berkembang nantinya sekali lagi saya harus undur diri karena sudah jam sembilan lewat saya harus beraktifitas yang lain jadi saya ucapkan selamat pagi salam bertani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh